Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan kalian Pada kesempatan ini Di sesi 5 ini Kita akan membahas tentang Penjadwalan belasan proyek Dimana Kita tahu bahwa Penjadwalan belasan proyek Ada yang menggunakan metode Barat Metode PR Metode PR Alat-alat Alat-alat yang bisa kita gunakan Di misalnya Ada Microsoft Project Kemudian ada Trimavera Ada juga yang Biasa menggunakan Hector Oke Kita saat ini akan membahas tentang Penjadwalan proyek Menggunakan metode Barat Bagaimana langkah-langkahnya Bagaimana Bagaimana Apa Kelebihan dari Metode Barat Mari kita simak Oke Saya share screen Terlebih dahulu Yang ini Penjadwalan belasan proyek Metode Menetapkan jangka waktu Penggiatan proyek Yang harus diselesaikan Oke Di antaranya adalah Apa yang harus kita Tentangkan Apa yang perlu kita Pertimbangkan Dalam menetapkan Jangka waktu Penggiatan proyek Dan Tanya kita perlu Pertimbangkan Tenaga kerja Biaya Alat Bahan baku Metode Pelaksanaan Waktu yang dibutuhkan Oleh setiap Kitas Inilah Dasar utama Dalam Kita merencanakan Atau kita Menjadwalkan Waktu Pelaksanaan Proyek Oke Ini digambarkan Seperti ini Proyek Kemudian Jadwal pelaksanaan Untuk Menentukan Dan Menetapkan Waktu Pelaksanaan Item Pekerjaan Alokasi Sumber daya Yang Digunakan Ini Tujuan Daripada Penjadwal Proyek Jadi Untuk Menentukan Waktu Pelaksanaan Menentukan Item Pekerjaan Serta Menentukan Sumber daya Yang digunakan Dalam Setiap Item Pekerjaan Kemudian Penjadwal Itu Menunjukkan Bagaimana Pekerjaan Tersebut Akan Dilaksanakan Untuk Menentukan Pelaksanaan Proyek Nah Ini Yang Perlu Update Jadwal Dan Perlu Monitoring Oke Nah Ini Jadwal Proyek Kemudian Pelaksanaan Baru Ini Proyek Jadwal Salah Maka Pelaksanaan Tidak Berjalan Dengan Lancar Oleh Karena Itu Sangat Penting Sekali Dalam Menentukan Penjadwal Proyek Kita Harus Betul-betul Memahami Waktu Yang dibutuhkan Pada Setiap Item Pekerjaan Kemudian Sumber daya Yang dibutuhkan Meliputi Tenaga Kerja Alat Bahan Nah Itu adalah Hal-hal Penting Untuk Mempertimbangkan Waktu Proyek Karena ini Jika jadwal Salah Maka Pelaksanaan Tidak akan Berjalan dengan Lancar Atau Tidak bisa Sesuai dengan Schedule Yang akhirnya Semua menjadi Kacau Keesplauan Keuangan Bisa kacau Dan lain Sebagainya Proyek Kita gagal Oke Diberikan Dikulukan Orang Yang Berpengalaman Dalam Penjadwalan Pada Pelaksanaan Proyek Sebelumnya Nah Ini Kita Di sini Sebagai Ahli Manajemen Harus Merupakan Orang Yang ahli Dalam Membuat Penjadwalan Nah Jujur Saja Kita Di Indonesia Ini Saya merasa Sangat miris Sangat miris Kenapa Kita Lulusan S1 Sarjana Teknik Gitu ya Tetapi Kita Tidak bisa Menjadi Keorang Insinyur Atau Kita Tidak bisa Dinyatakan Sebagai Ahli Sebelum Sertifikasi Nah Ketika Kita Harus Melakukan Sertifikasi Kita Harus Melakukan Test Ya Karena Kenapa Kita Perlu Test Karena Berdasarkan Informasi Di Berbagai Pihak Baik Dari Asosiasi Maupun Para Pengusaha Jasa Pengkruti Yang Mempekerjakan Nulusan S1 Yang Umumnya Mengatakan Bahwa Kemampuan Lulusan S1 Hanya Mampu Beberapa Persen Saja Sehingga Perlu Penambahan Penambahan Materi Ketika Akan Sertifikasi Dan Perlu Dan lain Sebagainya Nah Ini Sebetulnya Merupakan Pukulan Telat Bagi Saya Sebagai Pendidik Kalibarat Tunju Kena Pukulan Telat Dan Nyaris TKO Namun Jangan Sampai Kita TKO Walaupun Kita Berkunang-kunang Kita Coba Bangkit Berdiri Mari Kita Tunjukkan Oleh Kita Ya Saya Sebagai Pendidik Semua Sebagai Pelajar Salah Engineering Di sini Mari kita Tunjukkan Bahwa Kita Lulusan Sarjana Ini Mampu Ya Sehingga Minis Di kita Tidak Keliru Jadi Saat ini Contoh Kita Telah Melakukan Pelaksanaan Sertifikasi SKA Muda Perus Gadget Kemudian Bagi Lulusan S1 Atau Bagi Semester Akhir Harus Menambah 32 Jam Pelajaran Berdasarkan Perkuluan-usulan Pelaksanaan Jasa Pemukti Dalam hal ini Perusahaan-perusahaan BUMN Kenapa Itu harus Dilakukan Karena Dianggap Di sekolah Atau Di kampus-kampus Hal-hal Tersebut Belum Dipelajari Ya Oleh Karena Itu Nah Kita Saya Khususnya Sebagai pendidik Dan kita Semua Sebagai Talon Engineer Kita Tunjukkan Pada Mereka Bahwa Kita Lulusan Sarjana Ini Mampu Oke Maka Dari itu Nah Ini Dasarnya Adalah Ini Jika Jadwal Salah Pelaksanaan Tidak Berjalan Lancar Proyek Kita Tidak Maka Penjadualan Proyek Diperlukan Orang Yang Berpengalaman Dalam Penjadualan Pada Pelaksana Proyek Sebelumnya Ini Mungkin Yang Dimaksud Karena Engineer Engineer Muda Atau Tersegraduate Ini Belum Punya Pengalaman Proyek Sebelumnya Namun Sebetulnya Walaupun Kita Belum Punya Pengalaman Proyek Sebelumnya Kita Bisa Mengestimasikan Bagaimana Cara Menentukan Waktu Bagaimana Cara Menentukan Sumber Daya Bagaimana Cara Mengidentifikasi Kebutuhan Sumber Daya Baik Sumber Daya Manusia Alat Material Dan Lain Sebagainya Kita Berarti Disini Serius Dalam Belajar Dalam Mengetahuinya Ketika Kita Telah Mendapatkan Teori-teori Rumus-rumus Di perkuliahan Selanjutnya Kita Perlu Tinjau Ke Lapangan Apa Permasalahan Di Lapangan Yang Terjadi Sehingga Kita Tahu Betul Terjun Di Dunia Konstruksi Kita Betul-betul Paham Permasalahan Yang Sering Terjadi Di Lapangan Seperti Apa Kemudian Teori-teori Untung Analisisnya Seperti Apa Nah Inilah Kita Sebagai Mahasiswa Itu Menjadi Hal Penting Karena Selama Kita Menjadi Mahasiswa Sebetulnya Kita Bisa Saja Kita Investigasi Ketua Proyek Konsultasi Dengan Pelaksana Proyek Untuk Mengetahui Bagaimana Karakteristik Proyek Apa Permasalahan Permasalahan Khusususnya Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Manajemen Dalam Penjadwalan Pengaturan Waktu Metode Pelaksanaan Dan Sebagainya Lanjut Kemudian Ini Dan Monitoring Penjadwalan Yang Tepat Kemudian Umbetting Akan Menghasilkan Sumber Daya Makimal Waktu Efisien Hasil Pelaksanaan Berkualitas Nah Nah Inilah Yang Perlu Kita Lakukan Ya Penjadwalan Harus yang Tepat Perlu Lakukan Monitoring Perlu Updating Kemudian Akan Menghasilkan Sumber daya Maksimal Waktunya Efisien Maksudnya Sumber daya Maksimal Itu Adalah Sumber daya Yang Dipergunakan Yang Diberdayakan Oleh Manajemen Itu Tepat Ya Kemudian Waktunya Menjadi Efisien Hasil Pelaksanaan Berkualitas Ini Perlu Monitoring Updating Kaitannya Ini Tentu Dengan Penjadwalan Yang Tepat Kemudian Selanjutnya Adalah Manfaat Penjadwalan Manfaat Penjadwalan Pasana Pregat Itu Apa Saja Nah Diantaranya Satu Menampilkan Dukungan Sebagai Menampilkan Kebutuhan Tenangan Kerja Sesuai Dengan Jadwal Yang Diterbalkan Menampilkan Biaya Untuk Kegiatan Kemudian Menampilkan Kebutuhan Material Yang Diterlukan Menampilkan Kebutuhan Perlatan Untuk Kegiatan Dan Menampilkan Materi Kebutuhan Diterbalkan Untuk Kegiatan Ini Manfaat Diterbalkan Ada Tujuh Secara Mendasar Manfaat Dari Diterbalkan Proyek Oleh karena Itu Pada Saat Membuat Penjadwal Proyek Sudah Harus Mempertimbangkan Ini Hubungan Tiap Kegiatan Mana Kegiatan Pekerjaan Yang Harus Harus Diterbalkan Makan Harus Besai Duluan Kemudian Berikutnya Pekerjaan Apa Kemudian Pekerjaan Apa yang bisa Dilakukan Secara Bersama Sama Ini Adalah Hal Yang harus Diterbalkan Dalam Poin Satu Mengidentifikasi Tahapan Kegiatan Nah Ini ya Di hubungan Tahapan Kegiatan Kemudian Kegiatan Kegiatan Yang bisa Dilakukan Secara Bersamaan Ini Manfaatnya Menampilkan Butang Tenaga Kerja Jadi Dalam Kita Menjadwalkan Proyek Konstruksi Kita Sudah Mengidentifikasi Kebutuhan Tenaga Kerja Kerjanya Itu Berapa Dengan Kita Menentukan Target Waktunya Sekian Dalam Item Pekerjaan A Waktunya Satu Minggu Berarti Yang dimaksud Target Satu Minggu Itu Membutuhkan Tenaga Kerjanya Berapa Membutuhkan Peralatannya Apa Saja Dan Membutuhkan Materanya Apa Saja Dan Berapa Jumlahnya Nah Itulah Ketika Menjadwalkan Proyek Kita Harus Sampai Analisisnya Adalah Harus Sampai Ke Arah Sana Sehingga Dalam Penelitian Saya Sebelumnya Saya Telah Membuat Penelitian Membuat Sebuah Program Penjadwalan Proyek Konstruksi Tetapi Penjadwalan Proyek Konstruksi Yang saya Lakukan Penelitian Baru Terbatas Masih Pada Proyek Rumah Penelitian Tersebut Saya Telah Melakukan Bahwa Kita Menentukan Target Waktu Dengan Luas Bangunan Tertentu Maka Secara Periodik Kebutuhan Tenaga Kerja Akan Proteksi Kemudian Kebutuhan Material Secara Periodik Juga Ada Yang Sebenarnya Material Tenaga Kerja Tersebut Tinggal Dikasimasikan Kedalam Biaya Tinggal Memasukkan Biaya Satuan Tenaga Kerja Biaya Satuan Material Dan lain sebagainya Nah inilah Manfaat Dari Jadwal Pelaksanaan Proyek Kemudian Fungsi Pelaksanaan Proyek Sebagai Penelitian Pelaksanaan Bagi Komprator Bagi Penelitian Bagi Direksi Untuk Memonitor Pekerjaan Sesuai Jadwal Atau Tidak Kemudian Sebagai Penelitian Untuk Menekolusi Pekerjaan Yang Sudah Derselesaikan Sebagai Penelitian Untuk Mengatur Keperjaan Suatu Pekerjaan Sebagai Penelitian Untuk Tahap Pekerjaan Sesuai Urutan Waktu Pelaksanaan Kemudian Sebagai Penelitian Untuk Memperkirakan Biaya Yang Disediakan Dalam Jangka Waktu Tentu Dan Sebagai Penelitian Untuk Memperkirakan Bila Tenaga Kerja Bila Dan Alat Serta Material Yang Dilakukan Ini Bukti Jadwal Pekerjaan Jadi Tidak Asal Membuat Jadwal Misalkan Jadwalnya Menggunakan Metode Bacat Dalam Metode Bacat Satu Block Yang Kita Block Dalam Waktu Yang Menunjukkan Waktu Isinya Adalah Menginformasikan Hal Ini Semua Ya Maka Perimbangannya Memang Sangat Banyak Dalam Kita Menghentikan Waktu Kelakanaan Di antaranya Tadi Ya Dengan Waktu Yang Ditentukan Itu Membutuhkan Sumber Daya Manusianya Atau Pekerjaannya Berapa Matanya Berapa Kemudian Kalau Item Pekerjaan Tersebut Berapa Yang Harus Disesaikan Yang Kemudian Nanti Diikuti Dengan Pekerjaan Dibutuhkan Serta Material Dan Alat Yang Dibutuhkan Kemudian Selanjutnya Adalah Tujuan Menyusun Jadwal Kegiatan Proyek Tujuhannya Untuk Mengetahui Awal Dan Akhir Kelasanan Proyek Kemudian Untuk Mengetahui Setiap Kegiatan Proyek Untuk Menentukan Penyediaan Dan Pengguna NSDM Material Alat Dana Metode Yang Tempat Sebagai Alat Monitoring Pengendalian Dan Evaluasi Proyek Yang Tepat Kemudian Menyusun Dan Menentukan Material Peralatan Dan SDM Yang Tepat Untuk Kegiatan Dan Menyusun Anggaran Biaya Yang Rinci Untuk Setiap Kegiatan Ini Aktifitas Dari Penjadwalan Penasaran Proyek Lima Poin Besar Inilah Aktifitas Yang Terus Lakukan Kemudian Kemudian Hal-hal Yang Terus Diperhatikan Dalam Menyusun Jadwal Perlaksanaan Proyek Apa saja Hal yang Perhatikan Pertama Secara teknik Jadwal Yang disusun Harus Japat Dipertanggungjawabkan Kedua Disusun Berdasarkan Perhitungan Yang Akurat FDM Waktu Sumber Daya Dan Biaya Ketiga Sesuai Dengan Sumber Daya Yang Tersedia Atau Sumber Daya Yang Bisa Didapatkan Keempat Flexible Terhadap Perubahan Yang Mungkin Terjadi Kelima Dibuat Detail Untuk Bisa Digunakan Sebagai Alat Ukur Hasil Yang Dikapai Dan Pengendalian Kemajuan Pelaksanaan Proyek Inilah Hal-hal Yang Perhatikan Dalam Menyusun Jadual Pelaksanaan Proyek Dan Yang Kenam Dapat Menampilkan Kegiatan Pokok Yang Kritis Ini Berarti Hal-hal Yang Pentingnya Di Antaranya Disini Ada Enam Kemudian Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penerapan Jadual Pelaksanaan Proyek Hal-hal Yang Perhatikan Satu Kondisi Alam Perlu Dipantau Dan Dipelajari Kondisi Lapangan Kemudian Metode Pelaksanaan Seperti Teknis Dan Gambar Di Ide Yang Sesuai Persyaratan Sumber Daya Kemampuan Dan Kekalian Yang Dimiliki Para Pekerja Faktor Iklim Dan Cuaca Kencana Pelaksanaan Dimukur Kemarau Akan Berbeda Hasilnya Kemudian Jenis Pekerjaan Akhir Jalan Masuk Apa Sudah Ada Atau Perlu Diterbaru Kemudian Kapasitas Area Kerja Proyek Terhadap Sumber Daya Yang Diperlukan Selama Operasional Pelaksanaan Proyek Yang Terakhir Peraturan Setempat Dan Adat Yerti Adat Budaya Inilah Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Jadwal Pelaksanaan Proyek Kemudian Kemudian Faktor Faktor Penentu Pembuatan Jadwal Rencana Pelaksanaan Proyek Nah Penentunya Adalah Penjadwal Pelaksanaan Proyek Konstruksi Selayaknya Harus Direncanakan Secara Matang Dan Optimal Guna Memendari Terjadi Terlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek Ada Dampak Dampak Yang Buruk Lainnya Kemudian Kemampuan Dalam Perkirakan Waktu Alokasi Sumber Daya Baik Orang Alat Material Yang Akan Dialokasikan Selama Proyek Konstruksi Berlangsung Hari ini Mengingat Seringnya Terjadi Penyipang Waktu Transportasi Sumber Daya Selama Proses Konstruksi Yang paling Sering terjadi Yaitu Ketelembatan Dalam Terjadi Adalah Ketelembatan Dalam Pendidikan Material Mokasi Proyek Yang Tentunya Akan Berpengar Secara Langsung Terhadap Durasi Pelaksanaan Proyek Yang Telah Direncanakan Maka Penyadwal Proyek Yang Baik Itu Ketika Kita Menentukan Waktu Kita Sudah Harus Menetapkan Berarti Dalam Waktu Tentu Itu Adalah Ketika Ketika Apa Dan Kebutuhan Materialnya Berapa Dan Kebutuhan Sebenarnya Berapa Itulah Hal Penting Pada Saat Kita Menyusun Penjadwalan Proyek Konstruksi Jangan Menjadwalkan Waktu Saja Tapi Ini Permasalahan Yang terjadi Ternyata Tidak Sesuai Pengiriman Materialnya Sebetulnya Memang Problemnya Banyak Tapi Problem yang Pertama Itu Diawali Dari Menjadwalkan Kita Tidak Mengidentifikasi Dalam Waktu Tertentu Material yang Dibutuhkannya Apa Dan Berapa Masalah Pertama Yang kedua Permasalahannya Adalah Masalah Transportasi Pengiriman Bahannya Pengiriman Materialnya Pada umumnya Pada umumnya Yang sering Terjadi Keterlembatan Hari ini Habis Hari ini Order Barang Nah Itu Jarang Sekali Bisa Langsung Kekirim Ini perlu Ada Pengalaman Biasanya Supplier Material Itu Dalam Sekali Order Itu Biasanya Dalam Tempo Berapa Lama Bisa Mengirim Nah Waktu Itulah Misalkan Dari Order Itu Sekitar Tiga Hari Material Baru Bisa Terkirim Berarti Orang Yang Di Lapangan Ini Kontrolnya Yang Di Lapangan Sebelum Tiga Hari Material Habis Maka Harus Order Lagi Material Yang Dibutuhkan Maka Dari Itu Dalam Penjadwal Kita Harus Mampu Menidentifikasi Total Material Yang Dibutuhkan Dan Material Material Setiap Parodi Yang Dibutuhkan Sehingga Penjadwal Pengirim Materinya Sudah Teridentifikasi Secara Benar Secara Tepat Ada Pun Sistem Pengiriman Maka Kita Sesuaikan Dengan Kondisi Faktualnya Di Lapangan Bagaimana Pengaruh Atau Bagaimana Permasalahan Permasalahan Yang Kendala Kendala Yang Selesai Pada Saat Pengiriman Material Apakah Terlap Order Atau Kemudian Kemudian Teraturan Yang Sistematis Dan Beruntung Dalam Perencanaan Pelaksanaan Perkonstruksi Misalnya Urutan Sistematis Tempat Kemudian Mulai Dari Awal Sampai Akhir Berurutan Dan Logis Sesuai Dengan Kondisi Serta Perencanaan Alokasi Sumber Daya Berkonstruksi Berlangsung Hal ini Juga Ditentukan Dari Tingkat Pengalaman Seorang Perencana Jadwal Perlaksanaan Proyek Yang Akan Dilaksanakan Ini Tergantung Dari Pengalaman Nah Kita Mahasiswa Di sini Karena Belum Pengalaman Tetapi Kita Harus Mampu Secara Terori Menestimasi Penjadwalannya Itu Seperti Apa Dalam Menentukan Waktu Waktu Setiap Item Pekerjaan Itu Seperti Apa Nanti Kita Menentukan Waktu Menentukan Kebutuhan Sumber Daya Baik Sumber Daya Pekerja Material Dan Lain Yang Keempat Kemampuan Ektimasi Lama Durasi Waktu Pelaksanaan Proyek Atau Item Pekerjaan Menentukan Tingkat Keberhasilan Penjadwalan Suatu Proyek Contru Di Di Mana Pada Faktor Ini Diperlukan Analisis Terhadap Kejar Produktivitas Sumber Daya Yang Akan Digunakan Tanya Produktivitas Senang Kerja Dan Perawatan Terhadap Polumen Pekerjaan Yang Akan Dikerjakan Bahkan Dalam hal ini Seorang Estimator Dapat Secara Langsung Menentukan Nilai Durasi Waktu Pelaksanaan Berdasarkan Pengalaman M-PIS Yang Bisa Yang Biasa Terjadi Di Lapangan 5 Kemampuan Estimasi Terhadap Hal-hal Yang Mungkin Dapat Tercapai Di luar Perencanaan Selama Proses Pertubur Langsung Ini Juga Menjadi Faktor Tambahan Yang Setidaknya Harus Dibiliki Oleh Seorang Estimator Schedule Dalam Prediksi Durasi Suatu Item Ketigaan Hal Tersebut Bisa Berasal Dari Faktor Internal Maupun Eksternal Misalnya Cuaca Perusahaan Peralatan Timbunya Kecilakan Kerja Makalah Sosial Timbunya Kerem Dan Sebagainya Kemudian Jenis Jadwal Pelaksanaan Proyek Ada Jadwal Waktu Tertentu Jadwal Waktu Tertentu Adalah Jadwal Waktu Jadwal Harian Jadwal Mingguan Dan Jadwal Bulanan Ini yang dimaksud Dengan Jadwal Waktu Kemudian Barchart Atau Game Chart Barchart Ditemukan Oleh L-Gain Dan Adequate Layer Dalam Bentuk Bagan Balok Panjang Balok Mempresentasikan Sebagai Durasi Setiap Pihatan Sekumpulan Dapta Pihatan Yang Disusun Dalam Kolom Arah Vertikal Dan Kolom Arah Horizontal Menunjukkan Skala Waktu Saat Mulai Dan Akhir Dari Sebuah Kegiatan Dapat Terlihat Dengan Duras Sedangkan Durasi Kegiatan Digambarkan Oleh Panjangnya Diagram Ini Yang Dimaksud Dengan Proyek Dengan Metode Barchart Atau Gen Ya Gen Dapat Membantu Bulan Bulan Juli Bulan Juli Kemudian Disini Adalah Item Item Pekerjaannya Kegiatan Dan Waktu Kelakatan Kegiatannya Misalkan Analisis Kebutuhan Desain Fungtif Pemukaman Pengudian Instalasi Dan Lain Sebagainya Ini Hanya Sebagian Contoh Kita Nanti Bisa Langsung Contohkan Tengah Proyek Kontruksi Nah Ini Contoh Gen Chat Dan Sekaligus Kita Lengkapi Dengan Kewa S Contoh Disini Ini Sudah Merupakan Rekap Rekap Hasil Penjadwal Proyek Menggunakan Metode Baca Sudah Merupakan Rekapan Dimana Sereka Kapan Disini Item Pekerjaannya Meliputi Bongkaran Pekerjaan Pondasi Dinding Dan Sebagainya Biayanya Adalah Ini Bobotnya Ini Ini Contohnya Di Oktober Minggu Kesatu Ini Pekerjaan Bongkaran Harus Selesai 0,55% Ini Minggu Kedua Harus 0,55% Nah Ini 0,55% Dan 0 Persentase Bobot Pekerjaan Inilah Yang Perlu Kita Pertimbangkan Seperti Penjelasan Sebelumnya Mana Penjelasan Sebelumnya Adalah Menentukan Hal Ini Menentukan Setiap Bobot Persentase Disini Perlu Menestimasikan Berapa Jumlah Tenaga Kerjaan Dibutukan Untuk Mencapai Sekian Persen Targetnya Itu Sumblah Tenaga Kerjaan Dibutuhkannya Berapa Dan Kemudian Material Yang Dibutuhkannya Berapa Sehingga Bisa Diestimasikan Berarti Biaya Yang Harus Dikeluarkannya Adalah Berapa Ini Berkaitan Dengan Keseluruhan Pelaksanaan Proyek Baik Kesiapan Keuangan Kesiapan Pengadaan Tenaga Kerja Kesiapan Pengadaan Material Juga Kesiapan Pengadaan Alat Alat Nah Ini Salah Satu Contoh Ini Titik-titik Ini Menunjukkan Ini Minggu Ke Dua Total Bobak Progresnya Ini Dimaksud Dengan Progresnya Dan Bacatnya Adalah Ini Diagram Batang Dimaksud Adalah Ini Yang Diblok Ini Panjang Ini Berarti Itu Merupakan Durasi Waktu Tapi Durasi Waktu Ini Tidak Hanya Durasi Waktu Ini Selesai Dua Minggu Tetapi Dalamnya Harus Termuat Dalam Dua Minggu Ini Bobotnya Berapa Item Pekerjaan Tersebut Kemudian Contoh Ini Pekerjaan Tanah Di Minggu Pertama Itu Dalam Satu Minggu Ini Pekerjaan Tanah Harus Selesai Dalam Satu Minggu Itu Bobotnya Berapa Kemudian Pekerjaan Fondasi Harus Selesai Dalam Waktu Tiga Minggu Nah Dalam Tiga Minggu Itu Minggu Pertama Bobotnya Berapa Kedua Bobotnya Berapa Ketiga Bobotnya Berapa Inilah Yang perlu Kita Perhitungkan Berdasarkan Bobot Bobot Ini Kemudian Kita Bisa Analisis Kebutuhan Tenang Ketiga Berapa Matriannya Berapa Alatnya Berapa Dan Kebutuhan Keuangannya Berapa Selanjutnya Selanjutnya Dan Selanjutnya Oke Saat ini Kita Membahas Tentang Menentukan Waktu Pelaksanaan Proyek Ini Menentukan Waktu Pelaksanaan Proyek Jadi Pertama Harus Mengurutkan Tahapan Pekerjaan Setiap Pelaksanaan Proyek Tentu Melalui Tahapan Dimulai Dari Pegiatan Apa Dulu Pelaksanaan Proyek Itu Kemudian Setelah Pegiatan Satu Maka Apa Pegiatan Berikutnya Dan Pekerjaan Apa Yang Bisa Dilakukan Secara Bersamaan Sebagai Contoh Misalkan Pada Perekonstruksi Pembangunan Sekolah Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Adalah Di antaranya Pembersihan Lokasi Proyek Pembuatan Direksi Ked Bidang Kerja Listri Kerja Dan Ayat Kerja Ini Maksudnya Nomor Dua Ini Pekerjaan Yang Bisa Dilakukan Secara Bersamaan Dengan Waktu Yang Bersamaan Kemudian Ada Pekerjaan Bok Dan Fundasi Dan Kegiatan Kegiatan Yang Diterlekukan Secara Bersama Pemasangan Fondasi Dan Slup Ini Juga Bisa Berbarengan Urutan Maksudnya Pemasangan Kolong Dinding Dan Kusen Ini Juga Berurutan Bisa Berbarengan Pemasangan Ring Balak Pemasangan Atap Pemasangan Pesterian Acik Pemasangan Plakon Dan Instalasi Listrik Pemasangan Keramik Lantai Pengecatan Dan Lain Lain Ini Adalah Contoh Gurean Kegiatan Tahap 1 Sampai Dini Sampai Ini Yang dimaksud Dengan Mengurutkan Tahap Pekerjaan Eh Kemudian Yang kedua Tentukan Waktu Pelaksanaan Bagaimana Menentukan Waktu Pelaksanaannya Untuk Menentukan Waktu Pelaksanaan Maka Harus Berpikir Menjawab Beberapa Pertanyaan Diantaranya Berapa Lama Waktu Pelaksanaan Dalam Setiap Item Pekerjaan Apakah Pekerjaan Pertama Harus Selesai Dulu Baru Pekerjaan Kedua Baru Bisa Dilaksanakan Apakah Pekerjaan Apa Yang Bisa Dilakukan Secara Bersamaan Pekerjaan Apa Yang Bisa Dikerjakan Beriringan Misalkan Progres Pekerjaan 1-30% Baru Pekerjaan Berikut Yang Bisa Dimulai Nah Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Tentu Membutuhkan Pengalaman Bagaimana Jika Belum Berpengalaman Nah Ini Untuk Menentukan Waktu Pelaksanaan Itu Kita Harus Menjawab Beberapa Pertanyaan Ini Pertanyaannya Dan Bagaimana Jika Kita Menentukan Waktu Yang Belum Berpengalaman Karena Untuk Menjawab Pertanyaan Tentu Itu Pertanyaan Ini Adalah Membutuhkan Pengalaman Bagaimana Kita Yang Belum Pengalaman Sebetulnya Bagi Yang Belum Berpengalaman Bisa Melogikakan Semua Pertanyaan Ini Misalkan Tidak Mungkin Pekerjaan Pemasangan Fondasi Dilakukan Sebelum Pekerjaan Galan Fondasi Atau Tidak Mungkin Pekerjaan Dinding Dilakukan Sebelum Pekerjaan Fondasi Tidak Mungkin Pemasangan Atap Dikerjakan Sebelum Ada Kolom Dinding Garing Balok Dan Lain-lain Sebuah Pekerjaan Yang Beringan Pekerjaan Instalasi Listrik Dikerjakan Setelah Pemasangan Rangka Plafon Selesai Dan Pemasangan Penutup Plafon Baru Bisa Dilaksanakan Apabila Pekerjaan Instalasi Listrik Selesai Dan Pemasangan Lampu Baru Bisa Dilaksanakan Apabila Pekerjaan Sudah Selesai Ini sebagai Gambaran Untuk Menentukan Tahapan Pekerjaan Proyek Gambarannya Adalah Seperti Ini Kemudian Tentukan Waktu Pelaksanaan Logika Menentukan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Diantaranya Berapa Lama Suatu Pekerjaan Bisa Terselesaikan Bagi Contoh Pekerjaan Dinding Batak Berapa Lama Pekerjaan Dinding Batak Terselesaikan Maka Akan Tergantung Berapa Luas Pekerjaan Dinding Dapat Tenaga Kerjanya Dan Tentu Harus Disupply Dengan Material Serta Peralatannya Jika Jumlah Tenaga Kerja Ditentukan Terlebih Dahulu Maka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Menyesuaikan Jumlah Pekerjaan Tapi Jika Waktu Pelaksanaan Ditentukan Terlebih Dahulu Maka Jumlah Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Logika Menentukan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Dagi Penggula Atau Belum Pengalaman Bisa Menghasil Terhadap Analisa Harga Satuan Pekerjaan S&I Contohnya Ini Menentukan Waktu Pelaksanaan Proyek Ini Dasarkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dinding Bata Diketahui Bahwa Untuk Menyesuaikan Satu Menteri Dikerjakan Oleh Pekerja 0,6 Hari Dan Tukang 0,2 Hari Artinya Dalam Satu Hari Tukang Akan Dikerjakan Bata Satu Dibagi 0,2 Atau 5 Meter Pesigi 0,6 Dibagi 0,2 Atau Tiga Pekerja Apabila Luas Dinding Akan Dikerjakan 100 Meter Pesigi Dikerjakan Oleh Satu Dibantu Pekerja Maka Membutuhkan Waktu 100 Bagi 5 Atau 20 Hari 20 Hari Apabila Waktu Pelaksana Pekerjaan Dinding Telah Ditentukan Harus Selesai Dalam 5 Hari Maka Setiap Hari Harus Terselesaikan 100 Dibagi 5 Atau 20 Meter Pesigi Maka Setiap Hari Harus Dikerjakan Oleh Tukang Sebanyak 20 Dibagi 5 Atau Orang Tukang Yang Dibantu Oleh Pekerja 5 Kali 3 Atau 15 Orang Jauh Maksud Ya 4 Kali 3 12 Pekerja Logika Yang Sama Untuk Pekerjaan Lainnya Dalam Predisi Untuk Pekerjaan Jadi Pekerjaan Pekerjaan Lain Logikanya Sama Akan Seperti Ini Kita Menggunakan Dengan Harga Satuan Pekerjaan Pusin Pekerjanya Tukangnya Berapa Kita Pertama-tama Adalah Menentukan Kebutuhan Tukang Pusin Tukang Yang Pertama-tama Yang Kemudian Pekerjanya Disesuaikan Dengan Bandingannya Berapa Pusin Tentu Tidak Semua Pekerjaan Sama Kompresinya Seperti Ini Dari Itu Kita Harus Punya Tool Analisa Harga Satuan Pekerjaan SKM Logika Menentukan Pekerjaan Kemudian Tentukan Menyediakan Material Dengan Menyesuaikan Waktu Pelaksanaan Berdasarkan Anilisa Harga Satuan Pekerjaan Dinding Bata Diketahui Bahwa Untuk Dikersaikan 1 meter Pesigi Dan Dan Harga Selesaikan Dalam Waktu Lima Hari Jika Tempat Penyimpanan Material Memadai Maka Di Hari Pertama Harus Menyediakan Material Tata Sebanyak 140 Kali 100 Atau 14.000 Dua Kemudian Perlu Menyediakan Semen 43,5 Kali 100 Atau 1350 Kilogram Atau Setara Dengan 87 Sat Dan Pasir Kita Harus Sediakan 8 Meter Pek Atau Setara Dari Satu Apabila Tempat Penyimpanan Material Tidak Memadai Maka Harus Sediakan Material Batas Setiap Hari Setiap Harinya Berarti Minimal 100 Dibagi 5 Kali 140 Atau 2800 Setiap Hari Semen 870 Kilogram Atau 18 Sat Setiap Hari Dan Pasir Harus Satu Kemanah Week Setara Dengan Satu Kolobak Menyediakan Material Dan Peralatan Baiknya Sehari Sebelum Pelaksanaan Pekerjaan Ini Agar Suatu Pekerjaan Dapat Dikerjakan Sesuai Dengan Jadwal Yang Ditentukan Dan Mengalami Keterlambatan Pengiriman Material Maka Skemahkan Seperti ini Contohnya Ini Dicontohkan Pada Pemasangan Bata Dan Pekerjaan Lain-lainnya Logikanya Akan Sama Seperti Menentukan Waktu Dan Menentukan Kebutuhan Material Pada Pekerjaan Bata Oke Kemudian Keuntungan Menggunakan Gencat Untungannya Adalah Pertama Sederhana Mudah Dibuat Dan Dipahami Sehingga Sangat Bermanfaat Sebagai Alat Komunikasi Dan Penyelenggaran Proyek Yang Kedua Digunakan Untuk Penjadualan Sederhana Atau Proyek Yang Kegiatannya Tidak Terlalu Berkaitan Atau Ketidak Ketiga Dapat Menggambarkan Jadwal Suatu Kegiatan Dan Kenyataan Kemajuan Sesungguhnya Saat Laporan Yang Kemudian Dibaca Dan Efektif Untuk Komunikasi Serta Dapat Dibuat Dengan Mudah Dan Sederhana Kelemahannya Pertama Tidak Menunjukkan Secara Spesifik Hubungan Ketergantungan Antara Satu Kegiatan Dan Kegiatan Lain Sehingga Sulit Untuk Mengetahui Dampak Yang Dikibatkan Oleh Kelambatan Suatu Kegiatan Terhadap Jadwal Secara Keluruhan Kemudian Yang Kedua Sulit Mengadakan Penyesuaian Atau Perbaikan Atau Pembaharuan Bila Diperlukan Karena Pada Umumnya Ini Berarti Membuat Balok Baru Kemudian Yang Ketiga Kelemahannya Adalah Bisa Secara Eksplisit Menunjukkan Keterkaitan Antara Aktifitas Dan Bagaimana Satu Aktifitas Berakibat Pada Aktifitas Lain Bila Waktunya Terlambat Atau Dipercepat Sehingga Perlu Modifikasi Terhadap The Gen Sat Atau Barat Itu Kelemahannya Oke Saya rasa Sesi Lima Ketimen Konstruksi Pada Saat Ini Saya Cepukan Terat Yang Maafkan Assalamualaikum Terlambat Terlambat Kiram Tidakkan Panji Panji Hanyakan Simpul Peranaman Tidak 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 Demerah Kemenangan Di Bumi Terkiri Tak Tidak Tak Tidak Tidak Demi Masa Depan Maju Terus Pusat Putra Gaya Selamanya